kita jumpa lagi bapak ibu bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin kali ini bapak ibu saya akan menyampaikan satu informasi lagi terkait dengan honorer ya bapak ibu ternyata bapak ibu nilai tinggi itu tidak menjadikan jaminan honorer bisa lulus ya P3K 2024 lalu kalau nilai tinggi tidak bisa dijadikan jaminan sebenarnya bagaimana sih mekanisme pengangkatan ya honorer menjadi P3K ini baik bapak ibu nanti ada penjelasan dari BKN mengapa nilai tertinggi ini tidak dijadikan jaminan begitu ya untuk itu silahkan nanti disimak bapak ibu sampai selesai ayobandung.com meski mendapatkan nilai tinggi saat seleksi kompetensi tenaga honorer bisa saja tidak lulus P3K 2024 kemungkinan terburuk yang bisa dialami tenaga honorer adalah pada seleksi P3K 2024 ini yang disampaikan oleh BKN Deputi bidang mutasi kepegawaian BKN Aris Windianto menyampaikan seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grid atau tidak menggunakan nilai ambang batas kelulusan tenaga honorer dalam seleksi P3K ditentukan berdasarkan peringkat terbaik nah pertanyaannya sekarang apa bedanya nilai tertinggi dengan peringkat terbaik oke nanti kita cari tahu ya bapak ibu penentuan kelulusan tenaga honorer berdasarkan peringkat terbaik pada seleksi P3K 2024 yang juga ini pernah disampaikan oleh Abdullah Azwar Anas ya Menpan LB pada saat itu seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan Computer Assisted Test ya atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas namun pelamar akan dinyatakan lulus jika peringkat terbaik kebijakan yang ditetapkan pemerintah membuat tenaga honorer berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tertinggi ya pada seleksi P3K 2024 sebab banyak tenaga honorer yang beranggapan apabila nilai tertinggi sudah pasti lulus ya seleksi P3K 2024 akan tetapi ternyata nilai tinggi saja tidak cukup bisa membuat tenaga honorer lulus seleksi P3K 2024 hal ini bisa dilihat dari mekanisme pengadaan P3K 2024 untuk jabatan guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis ini memang tertuang dalam keputusan Menpan LRB nomor 346, 347, 348, dan 349 dalam keputusan tersebut kelulusan tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 berdasarkan sekala prioritas jadi artinya selain nilai tertinggi juga sekala prioritas juga diutamakan begitu ya nah ini nih urutan kelulusan bagi pelamar P3K formasi teknis ya sebagai berikut termasi teknis XTHK 2 kemudian pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN BKN dan aktif bekerja pada intansi pemerintah kemudian pegawai yang aktif bekerja parintasi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus jadi di samping tadi selain nilai terbaik ya lalu urutan kelulusan bagi pelamar formasi guru nah kalau formasi guru saya berikut guru XTHK 2 guru non-ASN lulusan PPG dan guru swasta oke lalu urutan kelulusan bagi pelamar P3K 2024 untuk pelanaga kesehatan XTHK 2 ada di dalam database PKN aktif juga bekerja paling sedikit 2 tahun sama ya dengan yang lain kemudian untuk penentuan pelamar yang lulus ya ini seketsju pada kebutuhan jabatan fungsional oke sistem pertahanan pelamar D2 bidang pendidik kemudian THK 2 pegawai yang terdaftar pada pengalaman database PKN aktif 2 tahun nah disini nih penjelasannya deputi bidang mutasi kepegawaian menyampaikan kelulusan tenaga honore pada seleksi P3K 2024 memang diurutkan dari peringkat terbaik jadi diurutkan dulu peringkat terbaik akan tetapi mekanisme pemerintah dalam menentukan urutan peringkat terbaik dimulai dari kategori pelamar prioritas jadi gini maksudnya jadi semua pelamar prioritas itu dikumpulkan ya di satu kelompokan kemudian hasil tesnya nanti diurut dari yang tertinggi sampai terendah kira-kira begitu ya jadi diurut skala prioritas misalnya ada berapa gitu kemudian nilainya dilihat diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah untuk pelamar prioritas kalau masih ada lowongan atau kuota maka mungkin yang non prioritas juga nanti juga di ranking gitu gitu ya kalau misalnya kekurangan gitu ya kalau misalnya kekurangan tapi kalau jumlahnya banyak melebihi dari kuota itu mungkin ada 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 seleksi saringan ya di jaring tapi kalau memang ini apa namanya tidak terpenuhi kurang keneh ya kalau orang Sunda orang Sunda bilang itu kurang keneh masih kurang maksudnya maka itu bisa saja bisa saja ya itu namanya ditambahkan dari yang non prioritas nah kira-kira begitu ya ini apa namanya penjelasan dari judul tadi mengapa bukan jaminan nilai tertinggi gitu ya saya bahwa memang yang skala prioritas itu nanti diutamakan begitu ya setelah nanti setelah di ranking jadi jangan kecil hati memang Bapak Ibu tinggal aja dilihat nanti berapa banyak formasi yang dilamar ya dengan jumlah calon pelamar ini berapa kira-kira menurut Bapak Ibu ada peluang nggak masuk kalau kita memang bukan skala prioritas tapi memang skala prioritas ini diutamakan ya nah ini yang terakhir adalah tanggal atau linimasi untuk pelaksanaan jadwal pelaksanaan nanti pada tanggal sekarang tanggal berapa ya tanggal 26 ya jadi masih dalam tahap apa ya masih dalam tahap verifikasi ya sebab nanti pada saat pengumuman tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November itu pengumuman hasil seleksi administrasi gelombang 1 masa sanggahnya dikasih waktu 3 hari ya 2, 3, 4 kemudian jawaban sanggah itu 4 hari 2, 3, 4, 5, 6 6 hari ya 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6 5 hari kemudian untuk pengumuman pasca sanggah 5 sampai 11 November penarikan data final 12 sampai 13 November penjadwal seleksi kompetensi nah ini untuk jadwal seleksi kompetensi bagian lulus ke tahap berikutnya tanggal 15 sampai 25 nah gitu oke itu saja ya kira-kira Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tadi bahwa ternyata bukan jaminan juga ya yang bisa lolos gitu ya kalau melihat dari mekanisme yang ada maka yang prioritas diutamakan kemudian di ranking nah itulah yang nanti akan masuk demikian atas perhatian Bapak Ibu teman-teman semua terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai dan kita jumpa lagi nanti di channel berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati